Jujurnya aku beli ini cuma gara-gara packagingnya lucu Dan aku juga gak tau harus berekspektasi seperti apa Mari kita lihat WAH! Hai guys, selamat bergabung di channel aku Bianca Kartika Hari ini aku mau bikin vlog mukbang jajanan minimarket lagi Tapi kali ini beda dari minimarket yang sebelumnya Karena kali ini aku mau coba jajan di minimarket yang ada di kampus aku di Korea Oh iya guys, aku mau infoin jadwal upload aku berubah ya Jadi setiap hari Jumat dan Minggu Sore Taraaa, ini gedung kampus aku Ini salah satu alasan kenapa aku jarang vlog di kampus Karena gak enak Kayak banyak anak-anak lewat gitu kan Kayak terus ngeliat kamera tuh agak jarang gitu Sekarang lagi musim semi Mau ke musim panas Cuacanya enak Gak dingin, gak panas Sedikit terik Kebetulan ini aku keluar lagi pas jam makan siang Jadi biasanya kalau kelas aku tuh Disini mulainya kalau yang pagi dari jam Sembilanan Sampai jam 12-an Terus istirahat makan siang Ini mataharanya terik banget Sekarang ini lagi jam istirahat makan siang Jadi banyak banget mahasiswa yang lagi keluar Dan pasti banyak yang ke minimarket buat beli makanan Semoga aja aku masih kebagian Jajanannya semoga masih banyak Nah ini tuh bagian depannya kampus aku Kayak kalau dateng Itu yang terkenal itu adalah spot ini Kalian pernah lihat gak? Biasanya kalau orang-orang yang liburan ke Korea tuh Suka pada kesini juga Kalau mau masuk butuh kartu mahasiswa Tapi sebenarnya gak juga sih Kalau misalnya ada yang masuk gitu Bisa ikut sih sebetulnya Nah jadi Apa yang membedakan minimarket yang ada di kampus Dengan minimarket yang bukan di kampus Yang biasa gitu ya Jadi yang biasanya Kalau minimarket yang di dalam kampus Korea itu Karena isinya banyak banget mahasiswa Banyak yang nyari makanan, nyari jajanan Biasanya stok makanannya itu Lebih variatif, lebih banyak Dan lebih unik-unik gitu Agak beda stoknya sama minimarket yang biasa di luaran Jadi kalau misalnya kalian ke Korea Dan pengen nyobain Kayak pengen dapat makanan yang stoknya banyak Selalu fresh, selalu ada gitu Kalian bisa coba cari Datang ke minimarket yang ada di sekitaran kampus Korea Kampus mana aja, di Seoul banyak Itu biasanya makanannya lebih banyak gitu Dan selalu ada stoknya Terutama yang makanan, ready to eatnya gitu Atau ke restoran yang Eh, atau ke minimarket yang ada di sekitar hotel Terus penginapan Itu juga biasanya stoknya lebih banyak Yuk sekarang kita masuk Taraaa Ini dia Terus di samping sini tuh ada kayak bisa duduk-duduk Tapi lumayan penuh dan sungi Jadi aku gak enak ya kalau mau berisik disitu Yuk sekarang kita masuk Jadi disini ada kampus namanya Korea Unif Korea University sama Yonsei University Ini logonya mereka Nah jadi dua kampus ini tuh kayak Ngeluarin roti Namanya rotinya Korea University sama rotinya Yonsei University Ini tuh dua kampus paling bagus dan paling terkenal gitu di Korea Ini bacaannya Yonsei Day atau Yonsei di Hakkyo atau Universitas Yonsei versus Korea Day atau versus Korea University Ini roti ini roti keluarannya kampus Yonsei kampus top 3 3 terbaik di Korea Terus katanya disuruh versisin sama ini Salki Mamose Roti dalamnya selai stroberi Isinya telur susu kacang Nah udah kita coba ini ya Terus ini yang menurutku paling menarik Jadi dia ada cookie cup Dia bentuknya tuh ini tuh kue Kue cookie and cream kayak bolu gitu Tapi bentuknya di cup Ya ampun ini pudingnya aja banyak banget Custard cream pudding Ini lucu banget bentuknya Ini aja Aku lagi ada di rak Nah ini yang aku bilang ngebedain minimarket kampus dan minimarket tempat lain tuh Itu kalo di kampus makanan yang kayak kimbapnya itu banyak banget Liat deh stoknya sampe belakang-belakang Tuh Tuh banget kan Nah ini kesukaan aku Ini tuh namanya Yubu Chobab Jadi Yubu Chobab itu dia kayak mirip sushi Tapi diluarnya itu dipakein kudibungkus kulit tahu Guys serius aku bingung banget Kayak aku baru beberapa menit disini tapi perancang aku udah banyak banget Tuh yang kebanyakan adalah dessert Karena dessertnya menarik-menarik banget Terus aku menemukan ini Ini tuh sate omuk gitu Nah biasanya sate odeng kayak bakso ikan Biasanya tuh aku cuma nemu yang si kotak coklat ini doang Tapi ini tuh dia dalamnya ada udangnya utuh gitu Ini aku belum pernah liat di tempat lain Jadi aku bakalan beli juga Cakep banget botolnya milk tea-nya Ini gak pernah liat di tempat lain Beli ini deh minumnya Ini makanan yang di kulkasnya juga ternyata masih banyak Ini ada shrimp fried rice Ini lucu banget asli Aku gak pernah liat di tempat lain Ini lucu sih ini aku harus cobain sih Ini apa aku juga baru pertama kali liat Protein chip Tapi aku penasaran sama yang tahu Gapadah ini aku ntar bagi emang kakatan Hai guys sekarang aku udah di rumah Jadi tadinya tuh aku mikir mau makan di luar aja Tapi ternyata di luar hari ini lagi panas Mataharanya lagi terik banget Jadi aku belum bisa makan di luar Yuk kalo gitu sekarang langsung aja kita cobain Dan kebanyakan itu adalah kue-kuehan Dessert-dessert Yuk langsung kita cobain Karena aku lapar banget Jadi kayaknya aku mau makan yang ada nasinya dulu ya Jadi kita mau makan Yubu cobap dulu Tadaa Jadi Yubu itu bahasa korea artinya kulit tahu Nah si cobap ini nasi yang kayak sushi ini Nah dia tuh kayak gini bentuknya kalo udah deket Bismillahirrahmanirrahim Buat makanan fresh mini market Dengan harganya murah Porsinya banyak Ini menurut aku enak banget sih Dan ini memang menu yang pas banget Buat anak-anak kampus Misalnya istirahatnya siang-siang Kayak buru-buru Mau masuk kelas lagi gitu Gak sempet makan yang di restoran lama Ini perfect banget Sat-sat mengenyangkan Rasanya tuh juga sederhana Yang kayak semua orang tuh pasti suka gitu loh Ini aku suka banget Aku fix bakal ambil lagi sih Next ini adalah salah satu makanan mini market Yang paling unik yang pernah aku lihat Aku belum pernah lihat deh sebelumnya Jadi ini kotaknya kayak gini guys Tapi ini tuh adalah nasi goreng Nasi goreng udang Sewu Bokem mbak Terus ini kalau sesuai Aku baca di instruksinya Itu harus di microwave selama Tiga setengah menit Ya tiga setengah menit lama juga ya Udah kalau gitu nih aku microwave dulu Sambil menunggu si nasi goreng Masuk ke dalam microwave Aku mau cobain yang lain Ini satu-satunya minuman yang aku beli Ini adalah Earl Grey Milti Aku udah lama banget ya gak minum milk tea Aku beli ini karena Botolnya cantik Seluruhin Ih enak loh Hmm Rasa tehnya tuh bukan yang kayak milk tea yang dikasih gula doang terus ngenekin gitu Tapi dia kayak ada rasa wangi dari tehnya gitu loh Rasa wangi tuh gimana ya Itu kayak setelah kalian minum Itu bakalan kayak ngerasa Hmm ada nih teh wanginya gitu Ini menurutku milk tea yang paling enak sih Dia gak ngenekin gitu Next ini dia yang aku paling gak sabar Karena itu battle antara dua roti dari dua kampus terkenal Jadi aku ada beli satu roti dari keluarannya Korea University Ini roti strawberry Ini yang keluarannya Yonsei Taraaa Kemasannya kayak gini kan ya Tuh sama semua warnanya Kita tandingin yang mana dulu ya Kita coba yang ini dulu kali ya Yang Korea Unif Ini gede banget Jujur aku kayak gak pernah melihat roti segede ini Wow Gini tuh bentuknya Aku agak bingung ya dengan si roti ini Ini menurutku rasanya unik Perpaduan yang unik dan enak Karena pas dimakan sekali gigi tuh ya Kita berasa dapet kacang merahnya Terus berasa ada stroberinya yang seger Terus ada krimnya juga yang seger Yang ijo ini setelah aku coba Rasanya juga mirip sama kacang merah Persis banget Cuman dia warnanya ijo Kalo menurutku ya Ini untuk ukuran roti yang gak fresh gitu ya Ini menurutku tergolongnya enak Aku suka sama perpaduan rasanya Aku belum pernah ketemuin di roti lain Ini unik banget Dan rasanya juga enak perpaduannya Aku bakal kasih ini setengahnya ke kafatan Meanwhile Ini tadi aku udah microwave Tiga setengah menit Nih dalamnya kayak gini Beneran nasi goreng Aku agak shock sih Keren banget Wangi banget ya guys Pas dibuka tuh Karena dia ada potongan paprikanya Ada potongan sayur-sayurnya juga Ada wortel Ada telurnya Lengkap dan ada udang Tapi udangnya harus tau Udangnya cilik banget guys Cuman segitu Sebenernya Bisa kayak Jujur enak banget Kok bisa? Enak banget Asli ini enak banget Nasinya beneran kayak nasi biasa aja gitu Pulen-pulen aja Dan enak-enak aja Aku suka banget Bedalamnya tuh banyak sayuran Jadi wangi Nasi gorengnya wangi Terus seger gitu Ini enak Jujur ini enak Cuman emang mengecewakan udangnya kecil banget sih Oh iya aku lupa Tadi makan nasi gorengnya harusnya pake ini nih Biar ada lauknya Ini harus aku microwave dulu ya Yes Yang paling aku penasaran Tada Ayo kita battle Enakan mana Kualitasnya dan rasanya Yang ini roti isi krim coklat Gede banget Tapi aku agak takut Kalo misalnya isinya terlalu banyak Enak gak ya? Coba Coba Ih enak banget loh Ini kalian keketan gak sih guys? Ini kan roti ya Terus dia ada lapisan coklat tua Nah itu tuh adalah Real coklatnya Kayak potongan-potongan coklat Baru habis itu dia ketemu sama krim Krimnya tuh foamy banget ya Kayak berongga banget gitu kan Dan Ini gak ngenekin sama sekali Malahan krimnya tuh Kalo menurut aku ya Rasa coklatnya itu Gak coklat yang manis banget Tapi kayak ada Asinnya sedikit banget Kayak Satu persen Hint asin gitu Maaf Korea unif Tapi ternyata Rotinya Yonsei Lebih enak Wah guys Abis makan Roti coklat yang tadi Aku merasa Aku kenyang Sudah Matang Bismillahirrahmanirrahim Dia berasa banget Ikannya Terus juga ada campuran Ada daun bawangnya Ada sayur-sayurnya Terus di tengahnya itu Ada udangnya Lucu banget Coba kita coba makan Pake udangnya ya Ini lebih enak loh Matching nih berdua Nasi goreng udang Sama omoknya udang Coba Hmm Hmm Mantap Aku bakalan beli Dua kombo ini Ya ampun Aku kenyang banget Dan makanan aku Masih ada Beberapa Kita cobain dulu ya Kita habiskan yang Desertnya si Yonsei Dia kayak gini bentuknya Dalamnya kayak gini guys Jadi ada layeran-layeran Ada bolu Terus ada Apa tuh Serbuk-serbuk Oreo Sama ada krimnya Ini sih aku feeling enak Bismillahirrahmanirrahim Yang aku suka dari Desert-dessert Kue-kuenya Yonsei University Ini Dia tuh rasanya balance banget Gitu guys Kayak aku tadi mikirnya kan Iku kiss and cream Kiss and cream Biasanya kan yang manis banget Gitu kan Tapi lagi-lagi Dia tuh nge-balancein Sama krim yang diatasnya ini Rasanya tuh Rasanya agak Ada asin-asinnya Gitu guys Mungkin Membayangkannya aneh gitu ya Kayak Oh Masa kue rasanya asin gitu Tapi Jujur Enak Next Nah yang bikin aku penasaran Itu adalah guys Ini rotinya beneran enak gak sih Gitu Atau orang-orang Emang beneran beli Hambur-hambur uang Karena si Stickernya doang Gitu Rotinya sih kayak Roti biasa ya Kayak sari roti Ini Yang di Perebutkan tuh Ini gitu Ya Allah Ini sih Kalau aku jujur Ya ini aku buang sih Aku gak simpen Jadilah Enggak lah Aku gak buang At least aku tempel di kulkas deh Abis ini Mari kita coba Jadi si itu buttercream Sama lagi-lagi Si lapisan coklat Keliatan kan kayak Lapisan coklat Itu tidak lain Tidak bukan adalah Kacang merah Lagi Jadi kalau Dibilangnya Rasanya Biasa aja gitu guys Kayak rasa Butternya juga Gak terlalu Berasa butter Menurut aku Selain Kalau Karena kalian mengoleksi ini Menurutku sih ini Ya Biasa aja sih Kayak aku gak Bakalan yang ketagihan Gitu Makanan aku Sisa dua Yang satu Yang pudding Lucu banget ini Satunya lagi Yang asin Yang keripik Jadi karena Ini aku bakalan Mau pake sebagai Penutup Jadi kita makan Yang ini dulu ya Jadi katanya guys Ini tuh keripiknya Terbuat dari Tahu Dan gak Digoreng Dia ya tekstur Keripiknya itu Kayak Bukan keripik Yang tipis Kayak keripik singkong Gitu guys Aku pernah makan Keripik yang kayak Gini juga Di Indonesia Cuman aku agak lupa Dia keripiknya tuh Kayak agak tebel gitu Jadi pas digigit tuh Berasa kayak Tuh kayak Kerket Kerket Bukan yang Tipis Keriuk-keriuk Banget gitu loh Aku Gak terlalu bisa Ngerasain tahunya Soalnya menurut aku Yang lebih berasa itu Si bumbu luarnya Kalau di Korea sih Biasanya rasa kayak gini ya Itu disebutnya Rasa Onion Rasa onion Rasa bawang gitu Enak Next Penutup aku hari ini Aku akan mengakhiri Dengan Custard Cream Pudding Jujurnya aku Beli ini cuman Gara-gara Packagingnya lucu Dan aku juga Gak tau Harus berekspektasi Seperti apa Mari kita lihat Wah Dia muncrat Wiggle-wiggle Aduh Gak usah muncrat Gitu Tapi ini sih Kalau menurut aku Kalau wiggle Tuh kan Dia tuh udah padat Kan ya Cuman dia wiggle Tapi kalau ini Menurutku lebih Kayak cair Sih Tuh Lihat deh Iya Pas aku makan juga Kayak makan cream Teksturnya sih Aku kurang suka Tapi rasanya enak Ini tuh Rasanya kayak Karena pernah makan Creme brule Gak sih Yang kayak Kalau misalnya Kita biasanya beli Kue Atau cake gitu Terus atasnya tuh Kayak suka ada Topping putihnya Yang semi-semi Dan lebih bervariasi Daripada minimarket Yang bukan di kampus Dan topnya Kalau dari aku tuh Adalah si Yubu Chobab Yang tadi yang pertama Yang kayak sushi itu Sama Dessert-dessert Dari Yonsei-nya University Keluarannya Yonsei University Makasih banyak guys Sudah nonton vlog aku hari ini Semoga suka sama Jajanan minimarket Edisi kampus Korea Jadi tau ya Suasana minimarket Di kampus kayak gimana Oh ternyata beda Gitu Jadi kalau ntar temen-temen Mau ke Korea Dan pengen nyobain Jajanan minimarketnya Semoga info dari aku Bermanfaat Dan jangan lupa Stay tune terus di channel aku Biar kekartikan Dan jangan lupa subscribe juga Karena subscribe dari kalian Bikin aku masih semangat terus Buat bikin vlog-vostur lainnya Sampai ketemu lagi Di vlog aku yang selanjutnya Annyeong Sub indo by broth3rmax